Inilah salah satu destinasi terbaik yang dimiliki negeri ini. Dari perkampungan kita bisa belajar hidup damai, berdampingan dengan alam. Dua tahun lalu, kampung ini memberi cerita indah yang tak pernah aku lupakan sampai saat ini. Rindu akan alam yang indah, warganya yang ramah, udara yang bersih. Semua tak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Berpuluh kilometer aku lewati demi sebuah jawaban yang dulu belum pernah sempat saya tanyakan. bosun gemblum, kendara, turinan, terenggale. Ini kerana teman-teman. Lihat enggak teman-teman. Goyang tuh, naik tuh. Talinya aja dari akar. Ini dari akar. Tonik yang ada tuh ada, Pak SPS-nya. Ini kalau ada yang ada, aku cek, Pak. Jalan itu gak salah, gak salah. Yang dua tahun lalu itu ada pertanyaan, sekarang ini udah terjauh. Ini kalau malam seperti yang di atas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel Bidan Harno. Kali ini saya mau mengunjungi lagi setelah dua tahun lalu. Ini yang jalannya ke arah sini. Jadi dua tahun lalu saya juga pernah ke sini. Nama itu rindu akan kampung gemblum ya. Karena alamnya, terus suasana desanya, ramah-ramahnya warganya. Beberapa pertanyaan saya kumpulkan dari dua tahun lalu. Yaitu cara membawa materialnya untuk bangun rumah, terus airnya, matahari cahariannya apa. Jadi nanti mudah-mudahan ketemu warga situ. Jadi ikutin terus ya perjalanannya. Bapaknya sini. Kalau di Google Map masih seperti dua tahun yang lalu. Jadi diakses sampai di titik awal tadi. Tidik saya buat video di awal tadi. Masih putus. Jadi nggak bisa nyampe sini untuk Google Map-nya. Kemulai naik teman-teman. Bismillahirrahim. Jika selamat sampai di kantung dan pulangnya nanti juga selamat. Tapi sewa wajud teman-teman di daerah sini. Melihat ini ada tiang-tiang kecil ini. Ini adalah jaringan listrik untuk ke arah kampung. Belumnya ini ada tiang-tiang kecil-kecil, tiang listrik. Nah ini penuju ke desa yang ada di atas sana. Yang dua tahun lalu itu untuk jaringan listrik dari PLN belum ada. Jadi masih suadaya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Suasananya bikin adem dong. Makanya aku rindu setelah dua tahun kesini lagi. Yang di ujung sana itu tebing. Bikin aku rindu setelah alamnya teman-teman ya. Kayak gini. Kedeng-kedeng tuh. Terus kotanya terenggalak ini. Kalau kotanya masih ke Suwana ya. Ini pemukiman yang ada di bawah sebelum kita naik ke puncak kampung sini. Nah ini suasana. Jadi teman-teman kalau mau refresh pikiran. Boleh jalan-jalan ke sini. Kayak gini. Lalu sini. Ini tebing-tebing. Ini musim Juli, Agustus. Ini kan musim kemarau. Jadi nggak ada tanaman. Ini biasa kalau dulu masih ada tanaman jagung. Ini kan kita berhubung. Nanti kita udah masuk-masuk. Terima kasih. Nah, sebelum melanjutkan perjalanan, saya mau lihat dulu, ini ada motor untuk petani sini, mau lihat ini saung atau gubuknya warga sini kalau lagi di kebun, di ladang. Wah, ada kerah teman-teman, tuh, tuh, wah ini kerahnya teman-teman, ini, lihat enggak teman-teman, goyang tuh, tuh, naik tuh, tuh, ini, ini karena saya zoom tapi enggak begitu jelas ya, ini kerah ini, tuh, 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 naik kesana, kesana, tuh, ada kalau 10, tuh, naik tuh. Kalau ada kerah itu, ini pasti, ini, makan telah-telah nih, tuh, naik tuh, masih, satu, dua, tiga, empat, lima, banyak sih, ada kalau sebut pokoknya, bergerombol gitu. Nah, ini ada saung atau gubuknya, jadi bukan rumah ya ini, ini hanya tempat istirahat, kalau misalnya kan lagi capek waktu tanam ini, bercocok tanam di sini, bertani, istirahat di sini. Ini tadi, Alhamdulillah, dapat, lihat ketak ya, kerah. Nah, ini. Kalau kotanya, tadi yang di sana itu, saya mau berdekat yang kerah tadi, tapi, enggak berani teman-teman, takutnya nanti kalau malah nyerang balik ya. Nah, jadi naik kesana. Sekarang kita lanjutin perjalanan kita menuju ke kampung di sebelah sana. Oke, teman-teman, ini saya sudah sampai di kampung yang saya tuju, Alhamdulillah. Ini perjuangan melewati alam yang indah, sekarang sudah nyampak, sekarang kita masuk ke kampungnya ya. Masih di awal kampung, jadi sekarang kita masuk ke sini, seperti apa suasananya. Karena saya kan ke sini dua tahun lalu, jadi untuk sekarang kondisinya, suasananya seperti apa, tapi kalau alamnya masih seperti yang dulu. Masih tetap terjaga kearifan lokalnya, alamnya juga masih, tuh, walaupun musim kemarau, masih hijau di arah sini. Nah, ini jembatannya seperti ini. Ini bisa kita lihat, ini untuk peternakan kelihatannya kandang kambing. Kita lihat, sungainya mengering ya, karena juga musim kemarau, tapi masih kuat. Ini kayaknya bedah montar juga masih bisa. Nah, ini kami bakar, buat masak. Nah, ini buat kandang ternak. Kambing kelihatannya ya, ini. Aku nggak mau masuk sini, karena nggak ada orangnya, jadi kita langsung ke arah yang ada musulanya. Pokoknya, jos alamnya masih terjaga dengan baik. Baik gini nih, talinya aja dari akar, ini dari akar, tali. Sekarang kita lewat sini, jalan pintas. Kalau motorku ada di sana, kita lewat sini. Nah, ini kondisinya masih terjaga dengan baik, alhamdulillah ya. Masih bagus. Nah, kayak gini. Ini buat nyantai-nyantai gitu. Ini kan seperti saung lah. Kalau Jawa Baratnya biasanya saung. Jadi tempat istirahat, tapi juga ada fasilitas. Nah, ini ada gilek lagi. Ini tempat dapur, ada tabung gas, terus peralatan masak. Hanya ada tempat penampungan air. Terus ini, musola yang dulu juga pernah saya lipat ya. Saya buat video di sini. Ini panel sorya, pakai tenaga sorya. Bagus. Jadi masih terjaga dengan baik. Ngedatong sampah. Jagalah kebersihan. Alhamdulillah. Aku senang, teman-teman. Melihat kampung yang masih menjaga alamnya kayak gini masih senang. Makanya aku rindu itu kesini pengen ngerasain alamnya yang kayak gini. Nah, ini warnin. Nah, ini jam 12 siang. Jadi, udah terik-teriknya kalau matahari. Ini aja ada juga sound system. Ini juga ada pohon sawit, teman-teman. Sudah mulai buah pasir ya. Ini gambarnya juga masih ada loh. Ini dua tahun lalu juga seperti ini. Belum ada kerusakan sama sekali. Alhamdulillah. Desanya itu desa Kendarjo. Ini pembangunannya ini terus. Ini dosennya lokasi kan. lokasi RT 024 RW 03 Dusun Gemblung, Desa Kendarjo. Nah, ini Endurinan Terenggalek ya. Kecamatannya Endurinan. Jadi, nanti saya yang penasaran itu bagaimana cara bawa materialnya kesini kalau dulu ya. Karena kan mobil nggak bisa masuk kesini. Hanya punya motor. Airnya, mata pencariannya nanti kita tanya-tanya warga sini. Ini rumah yang pertama. Yang ini udah gunung. Kalau sih kesini itu nggak tahu kenapa bawaannya itu senang. berapa ini anjingnya? Satu. Wadih, cut temen-temen. Nuh. Buk. Buk. Ini gimana? Buk. 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 ini tuh Bu? itu ada yang diusung pada pedang? ya, ada yang diusung pada pedang betul ini sih? ya kalau nanti ada yang diambang ada yang diusung pada pedang apa Bu? ya, ada yang diusung pada pedang di mata airnya nginggel nginggel mereka nginggel 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 semoga bu nging 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 katanya ibu-ibu tadi katanya ibu tadi untuk bawa materialnya untuk bank rumah ini gedong kayak gini jadi dibawa dari di desa bawah jadi ini batang terus pokoknya semua material bahan-bangunan itu dibawa dari bawah terus dibawah naik sini jadi ya pakai kalau zaman sekarang mungkin ya pakai pedah motor tapi kalau dulu mungkin ya dipikol ya jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sampai ratusan yang tanya itu bagaimana materialnya bangunnya itu terus jadi ini tadi udah terjawab walaupun pakai bahasa Jawa ya terus juga mata air itu tadi nih katanya ibu yang tadi dari apa pam atau PP gitu ya jadi ini ada di atas sana nah ini ini kandangnya di depan rumah itu juga ada rumah warga itu jadi rumahnya itu enggak terlalu deket-deket ini masih ada tanaman jagung ini Alhamdulillah masih walaupun di daerah-daerah lain masih kekeringan ini tanaman jagung udah mulai bisa dipanen ini mungkin nggak sampai dua minggu udah bisa dipanen Alhamdulillah apalagi ya mungkin kalau ada pertanyaan saya bisa menerima teman-teman pokoknya pertanyaan apa tapi ya sekiranya saya bisa saya tanyakan kalau enggak ya udah nih kayaknya ada warga di sini itu lagi naik nah ini udah juga rumah lagi tuh disana oh ini juga rumah ada berapa nih satu dua pokoknya kalau dulu 14an lah 15 rumah ini juga rumah lagi Alhamdulillah rasa rinduku terobati teman-teman rindu akan kampung gemblung yang ya Alhamdulillah ini masih alamnya masih lestari Alhamdulillah banget teman-teman sekarang kita lanjut ke arah sana kita jalan kaki biar suasananya dapat kita lanjutin lagi ini ada dadabih banyak rambanan dari sini wawalah ini apa ini ini seperti tumbuh liar ya ini apa ini apa ini ini lho ini apa tuh kupeng gajah ya atau apa tuh teman-teman bisa komen kalau tahu ini jenis apa ini pokoknya disini tumbuh liar ini kayak gitu ini agak redup ini agak redup jadi mungkin di video agak agak begitu terang ya jemur pan eh jemur-jemur hasil panen pagi lho darah sini tuh memang ramah-ramah jenis ngakuin kok bho ini langkah ini apa sih ini Bu Ini di Benetian Kalau di kampungku dipagar Di Benetian ini Namanya Lali Lupa aku namanya Ini tapi Sebenarnya ini seperti madeh Hama sebenarnya ini Hanya numpang hidup ini sebenarnya Suasananya kayak gitu Sekarang kita lanjut ke arahnya Di atas lagi Nah ini Nah kita Disitu ya Mungkin Hasil videonya Agak Agak redup Karena memang cahayanya dari atas Mendung Ini gunungnya Terus agak goyang-goyang Karena saya tanpa peralatan teman-teman ini Mungkin agak goyang-goyang Nah Ini musholanya Ini yang rumah yang tadi loh teman-teman Saya Busukan ke atas sini Ini musholanya Masjid juga bisa Nah ini pumpnya yang tadi di bawah Sudah Sudah sampai sini Yang ini kelihatannya apa Rumah atau tempat ternak ya Tempat wudunya Anginnya juga Sepoy-sepoi Bagus Sekarang kita lanjut ke arah yang lebih atas lagi Ini lampunya tetap Lampunya tetap nyala Ini mungkin lupa Ini ada polkat Kok polkat? Coklat teman-teman Coklat maaf ya Ini ada cengkeh Ini ada Buah Pohon pelem ya Tapi ini ada emadihnya Ini ada emadihnya Kalau yang ini sebagian simbar Sekarang kita naik lagi Kalau Dulu Seingatku Yang ke atas itu jauh Dari kampung lainnya Dari rumah lainnya ya Jadi nanti pakai Sepidang motor Biar nggak capek-capek banget Nah lampunya kayak gini Estetik ya lampunya Pakai Kayu kayak gini Selonjuran Bagus Terus atasnya Kayak gitu Alamnya Nah ini kotanya Terenggala Jadi kalau Dari sini mungkin Kalau malam Gemerlap lampu Darah Desa yang di bawah Di Kota-kota terenggala Itu Kelihatan Pasti sangat bagus Aku yakin pokoknya Oke teman-teman Sekarang kita Jalan kaki dulu Sampai situ Setelah itu Nanti kita Naik sepeda motor Ini jalannya naik Sampai sini Ini ke Kandang ternak mungkin Atau rumah saya Nggak tahu Pokoknya ada Rumahnya Di situ Kayak rumah Ini juga Kebanyakan Daerah sini Ada panel Surya Ini Panel Surya Tuh Alamnya Terbentang Luas Nah ini Nah ini ada tulisannya Ketua RT Di Sun Apa ini Nanti kita baca Kalau ini ke arah Hutan Gemblong nih Tua RT Teman-teman 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 Tidusun Gemblong Lalu 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 Juga Mampir Yang kemarin Yang kemarin Tanya Tanya Datang lalu Nah ini airnya Dari sini Jadi dari pusat Ditampung Di sini Setelah ditampung Di sini Ini dialirkan Ke Rumah-rumah Warga sini Jadi berapa orang Itu di saluran Gini Nah Terus ini sumbernya Dari atas Sana teman-teman Nih Ini pipanya Mungkin ini Untuk pipa Pembuangan Pembuangan Kelihatannya Jadi dari Oh ini loh Nah Jadi untuk Mata pencarian Bertani teman-teman Dan berternak Dan buah-buahan Ini juga ada nanas kan Nanas Sokrat Banyak kan Tadi sudah Terangin Sekarang kita Lanjut lagi Jadi ini masih Kena ke sana Sekitar Berapa rumah ya Kalau gak salah Masih dua Atau tiga gitu Yang ke arah sana Tapi kelihatannya Belum bertambah Jadi sekitar Ya Empat belasan ya Empat belasan rumah Jadi kita naik ke sana Selamat menikmati Selamat menikmati